Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah matematika 1 yang berada di Prodi Teknik Elektro Nah, pembahasan minggu lalu kita bahas tentang persoalan limit dan hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan contoh-contoh soal dan juga sebagian yang merupakan adalah tugas yang saya berikan minggu lalu dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang Oke guys, kita saksikan saja ya suara saya kedengaran Oke, kita lanjutkan Menyelesaikan limit jadi persoalan limit ini saya kupas semua tugasnya Nah, kemudian minggu depan kita masuk materi diferensial ya, materi diferensial Pembahasan limit sangat penting kenapa di awal pertemuan nanti di diferensial ada lagi limit yang menjadi pendahulunya atau pengantarnya ya kita lihat satu-satu ya soalnya jadi ini adalah yang kita bahas dari halaman ini bukunya semua yang ada dari tugas Edwin Purcell ya dari halaman 59 untuk nomor 7 sampai 14 ya kita bahas satu-satu ya nomor 7 soalnya ini limit X kuadrat min 4 per X min 2 ya dengan X mendekati 2 jadi kalau kita punya persoalan soal seperti ini dan kalau kita masukkan langsung angka 2-nya ke dalam X dari substitusikan nilai X-nya artinya 2 di pangkat dikuadratkan ya 2 dikuadratkan ya 2 dikuadratkan dikurangi 4 maka 2 dikuadratkan itu 4 4 kurang 4, 0 dibawahnya kalau kita masukkan juga angka 2 2 dikurangi 2, 0 maka hasilnya 0 per 0 tidak mungkin kita dapatkan hasil 0 per 0 ya sehingga kita harus melakukan pemfaktoran atau menyederhanakan soal yang di atas X kuadrat min 4 ya clue-nya bagaimana caranya kalau kita punya soal limit sebetulnya pembagi itu adalah di step soal limit ya pembagi itu adalah sesuatu yang nanti akan bisa kita hilangkan clue-nya itu sehingga kalau kita selesaikan soal yang atas X kuadrat min 4 itu artinya bagaimana hasilnya apabila di atas itu adalah suatu persamaan yang sama dengan bagian bawahnya jadi X min 4 dikali berapa sehingga hasilnya tetap menjadi X kuadrat min 4 nah karena itulah kita faktorkan dapatlah oleh kita suatu persamaan yaitu X min 2 dikali X plus 2 ya kalau kalian punya kesulitan maka kalian boleh menggunakan pembagi suku banyak ya di sekolah menengah dulu kalian sudah sudah belajar bagaimana melakukan pembagian suku banyak sehingga nanti hasil ini bisa kita dapatkan oke ya saya lanjutkan kalau sudah kita dapatkan pemfaktorannya X min 2 dikali X plus 2 maka kita lihat bagian bawahnya oh di bagian bawahnya ada nilai yang sama maka boleh kita apa kita coret gitu ya karena saling menghilangkan sisanya adalah yang X plus 2 sehingga persamaannya menjadi limit X plus 2 dengan X mendekati 2 nah sekarang kalau kita substitusikan X nya menjadi X 2 X sama dengan 2 menjadi 2 plus 2 berapa hasilnya? hasilnya menjadi 4 maka solusi pertama yang kita dapatkan di soal nomor 7 adalah 4 oke ya sekitar jelas soalnya kemudian soal nomor selanjutnya adalah soal nomor 8 soalnya adalah T kuadrat plus 4 T min 21 per T plus 7 dimana T nya itu mendekati min 7 ya T nya mendekati min 7 saya menemukan jawaban di antara kalian itu soalnya kalian tuliskannya awalnya betul tau-tau terakhirnya itu jadi bukan min 7 tapi jadi 7 ya hati-hati ya jangan menilisikan soal jangan sampai nanti waktu ujian ada soal-soal minus pun karena biasanya jarang minus ya kita bisa pakai plus-plus nah tapi soal ini kan ada minusnya maka hati-hati nah sehingga pada waktu juga kalau kita lakukan pensubstitusi langsung nilai T menjadi min 7 maka kita dapatkan 7 min 7 dikuadratkan 49 ditambahkan dengan 4 dikali min 7 20 min 28 dikurangi min 21 ya kalau kita masukin langsung kemudian kalau kita bagi min 7 ditambah 7 0 nah tidak boleh juga kan maka lakukan juga proses yang sama seperti soal nomor 7 yaitu melakukan pemfaktoran ya clue nya sama berapa T plus 7 dikali berapa yang akhirnya mendapatkan nilai ini itu ya sehingga nanti akhirnya kita coret akhirnya kita dapatkan T plus 7 dikali T min 3 kalau kita kalikan silang ya silahkan saja untuk pembuktian T dikali T kita dapatkan T kuadrat kemudian T dikali min 3 dikali min 3T 7 dikali T kita dapatkan 7T nanti kalau kita kurangi dengan min 3T kita dapatkan 4T kemudian 7 dikali min 3 kita dapatkan min 21 betul berarti oke ya nah sekarang tugas kita adalah lihat mana yang bisa kita hilangkan atau kita coret maka T plus 7 atas dengan bawahnya kita bisa coret ya karena merupakan prinsip perkalian ya ini kan perkalian satu pembagian maka kita saling membagi atau hilang jadi satu satu T plus 7 dibagi T plus 7 itu satu ya maka kita dapatkan sisanya adalah T min 3 sehingga limit T min 3 dimana T nya mendekati 7 dengan kita substitusikan T nya menjadi min 7 kita dapatkan min 7 min 3 ya jadi membesar ya jadi min 10 maka dapatlah oleh kita nomor 8 nah pada waktu kalian menyelesaikan tugas genjil genap memang kecenderungannya adalah kalian pasti akan mengabaikan soal yang lain pasti itu ya karena itulah saya bahas semuanya sehingga kalian masing-masing memiliki apa memiliki jawaban dari semua soal yang saya berikan sebagai tugas kemudian soal nomor 9 limit X pangkat 3 min 4 X kuadrat plus X plus 6 dibagi dengan X plus 1 ya tadi di awal saya katakan kalau kita punya persamaan yang cukup panjang ingin tahu faktornya punya kesulitan maka lakukanlah pembagian suku banyak ya jadi kalau yang sudah lupa silakan dibuka kembali catatan waktu sekolah menengahnya suku banyak atau kalian googling saja ya maka kita akan dapatkan pembagian suku banyak sehingga nilainya jadi lebih mudah melakukan pemfakoran ya nah clue-nya tetap sama kalau saya bagi dengan X plus 1 maka nanti pengalinya pun harus akan berapa X plus 1 dikali berapa hasilnya menjadi X pangkat 3 min 4 X kuadrat plus X plus 3 nah maka kita dapatkan hasilnya adalah pengalinya ya X plus 1 dikalikan dengan X kuadrat min 5 X plus 6 ingat ya saya katakan ini cluenya kita bisa lakukan pembagian suku banyak silahkan dilakukan ya nah maka X plus 1 dengan X plus 1 bisa kita saling coret ya maka kita dapatkan berapa kita dapatkan sisanya yaitu X kuadrat plus 5 X plus 6 ya nah kemudian kalau sudah kita coret saya ini ya jadi pakai ganti ini ini kita coret ya biar kelihatan ya kalau pakai mouse pen itu enak sama seperti ini ya ini kita coret ya yang tadi pun sama ini kita coret gitu ya jadi kalian paham ya nah maka masukkanlah berapa masukkanlah dengan min 1 ke sini ah jadi semua semua persoalan sama sama dengan yang 2 yang 2 ini masukkan ke sini yang T nya min 7 masukkan juga ke sini sehingga pada waktu kita masukkan ke setiap nilai-nilai yang dituju maka kita dapatkan nilai akhirnya berapa ya nah kalau saya masukkan min 1 saya dapatkan min 1 dikuadratkan dikurangi 5 kali min 1 ditambah 6 ya saat min 1 dikuadratkan kita dapat 1 min 5 dikali min 1 kita dapat 5 berarti 6 jumlahnya ditambah 6 dibelarkan dapatnya 12 oke ya maka kita dapatkan nilai 12 ya kemudian yang kedua ya yang selanjutnya yang 10 ya limit x kuadrat plus 2x pangkat 3 min x kuadrat ya min x kuadrat dibagi dengan apa dibagi dengan x kuadrat nah kalau kita punya persamaan seperti ini langsung kita masukkan substitusikan 0 ke masing-masing soal itu maka kita dapatkannya 0 per 0 pasti karena ini kan perkaliannya x kali x kali x gitu ya x pangkat 4 0 0 pangkat 0 4 0 2 dikali 0 min 0 0 per 0 hasilnya gak bisa maka kita lakukan penyederhanaan nah ini kalau ini soalnya berbeda dengan atas ya tetapi prosesnya itu sebetulnya sama jadi pada waktu saya punya x pangkat 4 ditambah 2 x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 maka bagi saja semuanya dengan x pangkat 2 maka kalau kita bagi x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 kita dapatkan x pangkat 2 gitu ya 2x pangkat 4 saya bagi dengan x pangkat 2 maka pangkatnya sisa pangkat 1 2x ya kemudian min x kuadrat saya bagi dengan x kuadrat sisanya adalah min 1 maka saya masukkan sekarang nilainya 0 dikuadratkan ditambah 0 dikali 2 min 1 sisanya adalah min 1 jadi ini hasilnya ya jadi hasilnya dapat oleh kita kita subtisikan ya jadi ini 0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 0 min 1 sisanya yang ini terakhir oke ya itu soal nomor 10 jadi kita akan menyelesaikan sesuai dengan angka-angka yang nomor-nomor soal yang ada kita lanjutkan soal nomor 11 ya x kuadrat min 4 min t kuadrat sorry ya min t kuadrat dibagi dengan x plus t dibagi dengan x plus t dimana t nya x nya adalah min t x nya mendekati min t nah sama seperti soal di awal kalau kita punya pembagi seperti ini maka persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi x plus t dikali x min t maka yang kita coret adalah yang ini sisanya adalah yang bagian sebelah kanan x min t nah baru kita subtisikan nilai ini kemana ke sini ya kalau kita substitusikan maka kita dapatkan nilainya adalah min t dikurangi t sehingga hasilnya adalah min 2 min 2t ya nomor 12 saya lanjut saja ya jadi tolong kalau ada yang mau bertanya langsung limit x kuadrat min 9 dibagi dengan x min 3 dimana x nya mendekati 3 maka x kuadrat min 9 kalau saya faktorkan saya dapatkan x min 3 dikali x plus 3 ya maka kita coret x min 3 nya ya kita sisanya adalah x plus 3 masukkan sama juga ke sini 3 nya substitusikan ke x maka kita dapatkan 3 ditambah 3 sama dengan 6 gitu ya lanjut soal nomor 13 limit dari akar t plus 4 dikali t min 2 tangkat 4 dibagi 3 t min 6 kuadrat nah ini soalnya cukup macam-macam gitu ya tapi soalnya sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita selesaikan nah dengan cara apa dengan cara kita keluarkan apa yang kita keluarkan kita keluarkan ini nih t min 2 tangkat 4 kalau saya pecah menjadi 2 ya soal ini sama seperti apa soal ini adalah t plus 4 dikali akar t min 2 tangkat 4 gitu ya nah yang ini kalau saya keluarkan akarnya dia menjadi tangkat 4 ya jadi t min 2 4 per 2 4 per 2 itu sama dengan 2 jadi dapatnya t min 2 tangkat 2 maka soal inilah yang muncul di mana yang muncul di sini gitu ya nah sehingga kalau sudah kita kita sederhanakan ya kita lihat bagian bawahnya nih sekarang bagian bawahnya 3t min 6 kuadrat ya 3t min 6 kuadrat nah kalau saya keluarkan pun sama sebetulnya ya prosesnya sama berapa jadi pada waktu kita sudah dapatkan t min 2 kuadrat nah ini sebetulnya clue kita nih clue kita sehingga 3t min 6 kuadrat itu berapa t min 2 kuadrat dikali berapa nah gitu ya seolah-olah jadi seperti itu maka kita dapatkan lah soal ini nah kalau tidak kita mengerti kita pecah kita uraikan saya uraikan nih ya 3t min 6 pangkat 2 kalau saya pecah keluar ya kita dapatkan berapa 9t kuadrat 9t kuadrat 18t ya habis itu plus ya 18t plus min kali min jadi 36 gitu ya yang 1 min 1 plus ini coret sisanya ini nih ya sisanya ini nih ya sisanya ini ini dengan yang belakang ya nah kalau ini saya saya hitung juga ya ini saya hitung jadi saya ambil yang ini dulu ya t min 2 kuadrat kita dapatkan t kuadrat min 2t plus 2t plus 2 eh plus 4 ya 2 di kuadratkan plus 4 maka ini kita coret sisanya adalah t kuadrat plus plus 4 ya 4 dikali berapa nah ini karena itulah disini didapatkan pada waktu kita punya nilai 9t kuadrat dengan 36 maka kalau ini saya kalikan dengan 9 gitu ya saya kalikan dengan 9 maka kita dapatkan nilai nilai yang sama gitu ya nah sehingga persamaannya itu kalau kita urengkan kita dapatkan suatu nilai ya kita dapatkan nilai yang sama dengan atas oke ya nah sehingga kalau kita kalau kita selesaikan tinggal kita coret nanti nih tape min 2 ini saya ganti warna dulu ya ini saya coret sisanya adalah tinggal akar t plus 4 dibagi 9 dapatnya apa dapatnya adalah akar 2 plus 4 atau 6 per 9 ya nah ini ini salah satu jadi kalau kita menyelesaikan soal memang akhirnya kita punya beragam apa beragam jawaban beragam cara ya semakin terlatih semakin terlatih kita mengerjakan soal maka kita punya cara menyelesaikan jauh lebih cepat ya sekarang yang ada plus plus nih ya nomor 14 limit t menuju tape 7 pang 7 plus ya soalnya apa soalnya adalah akar tape min 7 pangkat 3 dibagi dengan tape plus 7 nah ini kalau saya uraikan ya saya uraikan maka soalnya yang yang t ini ya kita lihat dulu ya jadi kalau kalau ini saya saya geser saya uraikan ya yang bagian atas ini yang bagian atas ya ini kalau kita uraikan dapatnya kayak apa harusnya itu akarnya gini nih t kalau saya uraikan ya t min 7 ya dikuadratkan dikali dengan t min ini dalam kurung ya t min 7 t min 7 itu ini nih akar ini nih ya sedangkan yang ini kalau saya uraikan dia menjadi apa t min 7 pangkatnya 2 per 2 2 per 2 itu satu ya munculnya disini nih depan gitu ya nah sehingga persamaan ini bisa kita bisa calin coret t min 7 sisanya adalah akar t min 7 ya nah sekarang kalau saya punya plus 7 plus 7 plus itu masukkan di t kita dapatkan akar 7 min 7 ya akar 7 min 7 akar 0 sama dengan berapa 0 ya jadi kalau limit itu yang tidak boleh kita dapatkan itu adalah tak terhingga ya atau tak terdivinisi nah itu tak boleh dapatnya ini sekarang kita lanjutkan untuk soal yang lain ya saya agak cepat karena waktunya terbatas juga nah kita lihat nih nomor 19 limit x kwadrat plus x min 2 dibagi dengan x kwadrat min 1 dengan x menuju 1 atau mendekati 1 bagian atas tinggal kita faktorkan ya kita faktorkan bagian atas jadi saya faktorkan x kwadrat plus 7 min 2 saya faktorkan jadi x plus 2 dengan x min 1 ya kemudian bagian bawahnya pun saya faktorkan x kwadrat min 1 kita dapatkan x plus 1 dengan x min 1 yang kita coret yang mana yang kita coret adalah yang ini itu ya sisanya adalah x plus 2 dibagi x plus 1 kita masukkan substitusikan angka satunya ke masing-masing x kita dapatkan 1 plus 2 dan 1 plus 1 kita dapatkan 3 per 3 per 2 oke ya kemudian soal nomor 20 x kwadrat min 14x min 1 dibagi dengan x kwadrat min 4x min 21 dimana x nya mendekati min 3 maka persamaan atas kita faktorkan kita dapatkan ya x plus 3 dikali x min 17 nanti yang sisanya yang bawahnya pun sama kita faktorkan juga kita dapatkan x plus 3 tapi dikali dengan x min 7 yang sama adalah ini kita coret ya sehingga sisanya itu yang kita substitusikan min 3 masukkan di 3 min 3 min 17 ya dibagi min 3 min 7 ya kita dapatkan min 20 per min 10 jadi dapat yang kalah 2 oke ya itu soal nah kemudian kita lanjutkan tapi sekarang kita lihat ya lihat baik-baik soal ini ada 2 variable tapi sebetulnya yang dijadikan variable itu yang x mendekati tapi sekarang tidak bukan x mendekati tapi u mendekati ya u mendekati suatu nilai nah ini soal jebakan ya soal jebakan yang sudah terbiasa kita menganggap variable itu selalu x x x tapi sekarang kita ganti menjadi u kalau yang satu lagi malahan x gitu ya nah soalnya adalah u pangkat 2 dikurangi u x tambah 2 u dikurangi 2 x dibagi u kuadrat min u min 6 ya ingat ya variabelnya disini adalah variable u bukan variable x sehingga kalau persamaan atasnya saya faktorkan saya dapatkan nilai adalah u plus 2 dikali u min x kemudian bagian bawahnya kalau difaktorkan kita dapatkan u plus 3 dikali u min 3 ya nah yang kita coret adalah yang u plus 2 kisahnya adalah u min x dibagi dengan u min 3 nah sekarang saya substitusikan 2 nya ke bagian u masing-masing maka kita dapatkan ya berapa dapatnya kita dapatkan min 2 min x lihat ya ini soalnya awalnya gini ya 2 min x dibagi berapa min 2 min 3 ya min 2 min x dibagi dengan min 5 ini kan min 2 dikurangi 3 itu min 5 ya nah kalau mau kita gunakan pembaginya minusnya ini maka min bagi min plus maka dapatnya adalah 2 plus x per 5 atau x plus 2 per 5 sama ya sama oke ya lanjut di soal nomor 22 x kuadrat ditambah 2 eh ditambah u x min x min u nah ini kalau kita ngejakan soalnya berut-turut-turut ini soalnya variable nya lain lagi oh ternyata ini x ya dibagi x kuadrat plus 2 x min 3 nah sekarang bagian atasnya kita faktorkan kita dapatkan x min 1 dan x plus u bagian bawahnya ya kalau kita faktorkan kita dapatkan x min 1 dengan x plus 3 kita coret x min 1 nya maka sisanya ini kita substitusikan 1 pada setiap variable nya ya kalau yang ini kan u nya yang kita substitusikan nah ini 1 jadi 1 plus u bagi dengan 1 plus 3 maka kita dapatkan u plus 1 ini dibalik saja ya dibagi 4 ya 1 plus 3 4 ya nah kemudian di halaman selanjutnya halaman 77 itu ada soal yang akan kita bahas dari nomor 11 sampai 14 ini soalnya ya nah kita lihat satu-satu limit ini trigonometri ya nomor 11 limit limit tangan kuadrat 3 t per 2t dimana t nya mendekati 0 ini trigonometri saya lihat kembali jadi tolong dilihat rumus-rumus trigonometri yang berhubungan maka ya tangan itu adalah sin per cos maka kita ubah dia menjadi sin per cos karena disini bagian belakangnya adalah 3t maka disini pun 3t karena disini pangkat 2 maka masing-masingnya pun pangkat pangkat 2 jadi sin awalnya sin tangan kuadrat 3t menjadi sin kuadrat 3t dibagi dengan cos kuadrat 3t sama-sama ya dikali 2t 2t itu yang bagian bawah nah setelah itu ya setelah itu sin 2 sin kuadrat 3t itu yang dikuadratkan itu kita pecah menjadi satu-satu ya yaitu sin 3t dikali sin 3t jadi kalau sin 3t dikali sin 3t dapatnya apa? dapatnya sin kuadrat 3t atau sin 3t dikuadratkan gitu ya nah terus awalnya ya persamaannya kan 2 kali t nah karena kita akan menghilangkan sin yang ini maka bagian bawahnya itu harus kita juga buat dia menjadi 3t kalau ini menjadi 3t tnya boleh diambil dari yang depan sini tapi 3 maka disini harus kita kalikan dengan bagian atasnya juga dengan 3 3 per 3 1 gitu ya 3 per 3 1 maka ini kalau saya urekan dengan limit mendekati t mendekati 0 dapatnya berapa? dapatnya 1 sisanya yang mana? ini yang belum nih ya yang belum kita jangan pusing-pusing masukkan saja nilainya ya 3 dikali sin 3t 3 dikali t tnya berapa? 0 maka sin 0 sin 3 sin 3 kali t kan 0 ya 3 dikali 0 0 maka sin 0 0 itu berapa derajat? 0 itu 0 nilainya 0 yang bawahnya kita lihat ini kan bawahnya sama dengan 0 kalau kita masukkan bagian bagian bawah ya cos 3t 3t cos 0 itu berapa? cos 0 itu 1 jadi 1 dikwadratkan dikalikan 2 gitu ya dapatin berapa? 0 per 1 0 per 2 tidak ada masalah ya tetap jawabannya 0 jadi 0 dikali 1 ya dibagi hasilnya sama dengan 0 nah kemudian yang kedua 12 nomor 12 ini lebih mudah lagi bisa langsung ya tangan 2t tangan 2t dibagi sin 2t min 1 nah kita tinggal masukkan saja ya ingat ya tangan tangan itu adalah sin per cos jadi kalau dia ini variable nya t ya maka kalau kita mau masukkan 0 sin 0 0 ya cos 0 cos 0 berapa? 1 hasilnya berapa? 0 maka hasil ini kita dapatkan sama juga dengan 0 ya 0 ini 0 ya kemudian sin 2t sin 2t itu sin 2 kali 0 sin 0 ini 0 0 min 1 ya kita dapat berapa? min 1 maka hasilnya adalah 0 per min 1 dibagi ya 0 dibagi konstanta hasilnya tetap menjadi 0 oke ya itu nomor kemudian nomor 13 ini masih trigonometri sin 3t ditambah 4t dibagi t second t ya jadi kita kalau menyelesaikan soal ini kita boleh ini kalau ada tambah kita boleh pecah menjadi satu-satu ya jadi sin 3t per t second t ditambah 4t per t second t jadi karena dari sini ya dari karena ada tambah ini maka kita pecah menjadi dua bagian nah dari situ karena ini adalah limit maka kita kerjakan dengan cara apa? masing-masing jadi sin 3t per t second t itu limitnya tersendiri kemudian yang belakangnya pun limitnya tersendiri nah dari sini baru kita selesaikan ya baru kita selesaikan sin 3t mau kita buat dia menjadi satu bagaimana caranya? maka kita kalikan dia dengan bagi dia dengan 3t ini ya nah karena yang ada adalah cuma t saja maka t ini kita bisa pakai tapi di atasnya harus kita kalikan dengan 3 karena 3 per 3 sama dengan 1 oke ya maka kita dapatkan yang bagian sin 3t ini aman nih berapa dapatnya? sama dengan 1 nah tetapi pada waktu kita bilang 1 per second ini kan 1 per second 1 per second t itu sama dengan apa? cos t nah cos t ini masuk dimana? masuk disini nih masuk ke sini set kalau pakai ini anak kan pakai mouse pen nah sehingga cos t dikali 1 ya 3 dikali cos t cos 0 cos 0 berapa? cos 0 itu sama dengan 1 kalau dimasukkan angka 0 nya cos 0 ya maka 3 dikali 1 ya dikali 1 juga di belakang ini ya baru nanti yang depannya kita lihat 4t per second t ya kembali lagi second itu adalah 1 per second adalah cos berarti dia sama juga dengan 4 dikali cos t ya cos cos 0 cos 0 berapa? cos 0 ini sama dengan 1 jadi 4 dikali 1 hasilnya tetap 4 maka kita dapatkan 3 dikali 4 sama dengan eh 3 ditambah 4 sama dengan 7 oke ya lanjut di nomor 14 ya sin kuadrat teta dibagi teta kuadrat nah teta kuadrat itu artinya teta dikali teta ya maka persamaan ini kalau kita pecah karena dia merupakan pangkat 2 dia kan pangkat 2 nih maka kita bisa ubah menjadi ini nih sin teta dikali sin teta bawahnya pun sama teta kuadrat dikali teta kuadrat teta dikali teta nah karena ini merupakan sudah menjadi satu bagian ya sin teta per teta yang satu sin teta per teta sama juga dengan 1 dikali 1 1 dikali 1 tetap hasilnya 1 ini soal soal mudah tapi bisa juga jadi sulit kalau kita dasarnya kurang kuat ya lanjut di halaman yang lain ya nomor 11 ya ada nomor 11 sampai 14 ini kita bahas ya kalau tadi trigonometri ini ini pakai akar-akar ya pakai akar-akar nah ini yang membuat kita biasanya jadi lemah nih menyelesaikan akar nih ya limit 3 akar x pangkat 3 ditambah 3x dibagi akar 2x pangkat 3 dimana x nya teter hingga ya nah kalau kita menyelesaikan soal ini maka boleh saja kita ubah dia menjadi pangkat ya akar itu adalah per 2 jadi kalau ini ada pangkat 3 menjadi 3 per 2 jadi 3 dikali x pangkat 3 per 2 ditambah 3x ini tetap masih yang sama dibagi yang bagiannya bawah sama ya kita keluarkan juga pangkatnya menjadi per 2 jadi 2 ya 2 dalam akar ya ini kan kalau akar maka x nya sisanya adalah 3 per 2 ya perhatikan baik-baik ya pada waktu kita punya bagian ini ya saya uraikan akar 2x pangkat 3 ini sama juga dengan akar 2 dikali akar x pangkat 3 ya akar 2 akar 2 tetap karena itu disini ya kalau yang ini sama juga dengan apa akar 2 dikali x pangkat 3 dibagi 2 karena pangkatnya itu adalah 1 per 2 ya sama ya nah maka kalau sudah seperti ini kalau sudah kita dapatkan ya maka apa yang kita lakukan kita lakukan ya ini masing-masing nih ya yang satu 3x pangkat 3 per 2 yang bawahnya ini ada nih ya nah lakukanlah oleh kita sehingga masing-masing kita dapatkan jadi semua semua bagian persamaan ini seolah-olah kita bagi dia dengan x pangkat 3 per 2 ya jadi yang atas kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3 per 2 yang bawahnya pun kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3 per 2 sehingga x pangkat 3 per 2 habis di bagian atas sisanya 3 3x ya karena juga dikalikan dengan 1 per x pangkat 3 per 2 maka nilainya menjadi x ya x dalam akar saja jadi 3 per x dalam akar karena yang 1 pangkatnya ini sudah diambil ya nah sisanya ini nih persamaan ini x ditambah 3 per akar x per akar 2 nah akar 2 ini karena sudah langsung dikalikan ya habis nah sisanya kita masukkan dengan cara substitusi jadi 3 ditambah 3 per akar tak terhingga ya 1 konstanta dikali tak terhingga nilainya berapa? 0 maka kita dapatkan 3 dibagi akar 2 ya dapat nilainya kemudian limit selanjutnya ya ini basisnya 3 ya akar jadi basisnya 3 bukan basisnya 2 akar vx pangkat 3 ditambah 3x dibagi akar 2x pangkat 3 ditambah 7x ya karena ini basisnya 3 ya maka persamaan ini ya yang perlu kita lihat itu yang dalam aja nih yang dalam ini ya jadi kalau saya mau nyelesaikannya maka limitnya saya ajak ke dalam gitu ke dalam akarnya saya biarkan saja dulu dia di di apa di gak usah dilihat-lihat dulu ya yang kita lihat itu bagian dalamnya jadi vx pangkat 3 ditambah 3x dibagi dengan akar 2x pangkat 3 ditambah 7x ini kan sama dengan yang dalam ya nah setelah itu maka baru kita bagi dia dengan pangkat yang tertinggi ya jadi kalau ini saya bagi dengan x pangkat 3 ini pun saya bagi dengan x pangkat 3 bagian bawahnya pun sama kita bagi dengan x pangkat 3 dengan x pangkat 3 artinya apa saya bagi dengan 1 per x pangkat 3 dan 1 per x pangkat 3 gitu ya dapat betul ya nah setelah itu setelah kita kalikan masing-masing dengan 1 per x pangkat 3 maka ini habis ini sisanya pangkat 2 di bawahnya yang ini habis yang ini sama sisanya pangkat 2 di bawahnya baru kita apa baru kita masukkan substitusikan dengan tak tertinggi itu ya V ditambah 3 per tak terhingga tak terhingga itu 0 jadinya ya ditambah jadi sisanya itu di bagian depan aja V dengan akar 2 maka inilah hasilnya jadi jangan terkecoh ya dengan akar dengan seperti soalnya sulit tapi ternyata tidak oke ya nomor 14 sama seperti tadi ini basisnya 3 1 ditambah 8 x pangkat 2 dibagi x kawadrat plus 4 ya maka sama kayak tadi x kita lihat pangkat tertinggi x pangkat 2 maka sama ini kita kalikan masing-masing dengan x per 1 per x kawadrat ya yang bawahnya pun sama 1 per x kawadrat sekalikan kita kalikan sama-sama sehingga nanti sisanya adalah yang ini kalau saya kalikan 1 dikalikan dengan 1 per x kawadrat dapatnya 1 per x kawadrat ya 8 x kawadrat dikalikan dengan x kawadrat kita dapatkan sisanya 8 dan seterusnya ya yang bawah pun sama kita lakukan hal yang sama maka kita dapatkan hasilnya dengan masukkan substitusikan nilai x mendekati 0 eh mendekati tertinggal 1 per x tertinggal dapatnya 0 sisanya 8 yang bawahnya 1 ditambah 0 ya tetap ya 8 maka hasilnya adalah akar 8 dengan basis 3 nah kalau kita menyelesaikan soal ini kenapa nilainya 2 maka kita kita lihat disini ya ini sama juga dengan apa sama juga dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3 akar 1 dalam basis 3 itu sama dengan dikalikan pangkatnya dengan 1 per 3 berarti 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 sama ya nah itu cara menyelesaikan ya kemudian untuk yang nomor 14 dalam akar juga x pangkat 2 ditambah x plus 3 dibagi x min 1 dikali x plus 1 nah kalau soal seperti ini maka kita uraikan ya kalau yang atas kalau kita mau buat dia mendekati x min 1 atau plus 1 kan gak bisa maka kita kalikan ya x min 1 dan x plus 1 menjadi x kuadrat min 1 setelah itu apa yang kita lakukan kalikan dia dengan pangkat pembagi tertinggi jadi 1 per x pangkat 2 yang bawahnya pun kita kalikan dengan 1 per x pangkat eh kebanyakan ya yang atas gak ada 1 per x pangkat kuadrat ya nah sehingga kita dapatkan hasilnya ya kita kalikan x kuadrat dikalikan 1 per x kita dapatkan 1 yang x kita kalikan dengan 1 per x kuadrat kita dapatkan 1 per x ya 3 dikalikan 1 per x kita dapatkan 3 per x kuadrat yang bawahnya pun sama ya x kuadrat kita kalikan 1 per x kuadrat kita dapatkan 1 kemudian 1 dikalikan dengan 1 per x kuadrat kita dapatkan 1 per x pangkat 2 nah maka substitusikan pendekatan teringganya pada x yang dimiliki maka sisanya Adalah nanti 1 per 1 Karena yang lainnya menjadi 0 Dapat nilainya akar 1 sama dengan 1 Nah 20 soal Itu ternyata sudah kita Kita selesaikan seluruhannya Seluruhannya sudah kita selesaikan Oke ya Artinya apa? Pembahasan ini bisa Cepat kita kerjakan Dan saya harapkan kalian Bisa belajar dari Pembahasan soal yang kita Sudah kerjakan hari ini Nah demikian guys Pembahasan mata kuliah Matematika 1 Yang berhubungan dengan persoalan limit Yang tadi saya jelaskan dengan Banyak sekali contoh soal Yang berhubungan dengan limit Oke guys jangan lupa untuk like, komen, dan share Ke sosial media kalian Dan jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan loncengnya guys ya Supaya channel kami semakin berkembang Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jumpa lagi di konten kami yang lain Sub indo by broth3rmax